Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Warta Sore Dieng Banjar Negara memiliki segudang potensi baik wisata alam maupun budaya Dieng juga menyimpan fenomena unik yaitu anak-anak berambut kimbal yang konon titisan leluhur Apaku ini kan anak gembel Dieng? Berikut liputannya Vastabihulhoirot atau yang biasa dipanggil Vasta bocah berumur 6 tahun warga desa Dieng Kulon Banjar Negara ini seolah tak berbeda dengan teman sebayanya dia bermain dan bercanda seperti layaknya anak seumurannya namun jika diamati sesama ada yang berbeda pada rambutnya ya rambut belakang Vasta mengalami kimbal seperti kebanyakan penyanyi aliran reggae rambut Vasta dan banyak lagi anak kimbal lainnya Dieng bukan karena mereka mengemari musik Jamaika atau penggemar musisi Bob Marley namun fenomena rambut gembel ini muncul secara alami fenomena ini biasanya didahului dengan mengalami demam sering mengigau dan memiliki permintaan unik warga percaya anak kimbal ini adalah titisan leluhur dari penguasa pegunungan Dieng untuk Vasta yang merupakan putra keempat dari pasangan Misron 39 tahun dan Tresnawati 39 tahun ini mengalami kimbal sejak umur 14 bulan dan bukan bawaan sejak lahir rambut kimbal ini muncul setelah Vasta mengalami demam tinggi selama beberapa minggu berkali-kali Vasta diperiksa ke dokter namun tidak membuahkan hasil demamnya turun sendiri setelah muncul kimbal di kepalanya kondisi ini terus berlanjut hingga seluruh rambut di kepalanya menjadi kimbal setiap bulan 2-3 minggu badan Vasta mengalami demam tinggi sejak umur 14 bulan hingga saat ini rambut Vasta belum pernah dipotong Vasta baru bersedia dipotong namun hanya 2 kimbal yang oleh dia disebut tanduk serta dipenuhi keinginannya yaitu seekor kuda memotong rambut anak gembel ini memang tak bisa dilakukan sembarangan rambut baru bisa dipotong dengan sebuah ritual unik dan memenuhi permintaan anak-anak gembel permintaan mereka pun cukup unik dan lucu awal tumbuh gimbal umur 14 bulan terus ini setiap mau tumbuh ya panas awal mulanya itu panas panas terus 3 hari turun 2 hari panas lagi itu belum tumbuh setelah mau tumbuh itu 1 minggu satu minggu panas terus terus tumbuh yang tumbuh satu dimana ini selama-lama membesarin selama-lama membesar-besar ini turun lagi panas ini turun ini panas lagi tumbuh yang ini pas ini ini turun panasnya turun kalau ini udah-udah turun panas lagi tumbuh lagi satu lagi ini udah dipisahin coba dipisahin ke dokter terus ada pengaruhnya apa nggak katanya katanya ini cuman apa di bawa ke dokter katanya anaknya ini biasa panas-panas biasa tapi orang tua itu kan bingung masak panas 3 hari panas 3 hari panas kan kayak nggak percaya itu sebenarnya ada kelainan apa cuman pas tumbuh tumbuh gimbalnya ini oh dokter juga predisi ini orang mana orang diem oh ya pantas ini mau mau ada gimbalnya di sekolah festa dibandingkan sama teman-teman yang lain ada ada perbedaan apa nggak Pak ada perbedaannya itu pintar ada agak cerdasnya itu setiap ada apa dikasih pertanyaan itu gampang lengkap ini udah minta dipotong belum ya ya udah cuman yang boleh dipotong cuma dua kan seharusnya dipotong semua tapi permintaannya anak ini buat yang dipotong ini hanya ini yang lain nggak boleh biar nanti kalau udah apa ya udah mantap permintaannya mungkin mau dipotong semua itu kisaran umur 8 tahun atau 9 tahun itu tuh permintaannya apa Pak minta Buddha astag sekarang kelas berapa kelas TK ya umurnya berapa sekarang 6 tahun astag pengen rambutnya lurus kayak teman-teman yang lain dipotong apa nggak belum ya ini kalau kalau kepengen dipotong yang mana yang dipotong terus yang lain gimana yang lain belum boleh kalau dipotong pengennya pengen hadiah apa kuda ini kuda satu apa dua satu aja ya fasta siapa tadi Pak fasta biul fairat fasta biul fairat sejumlah anak gimbal yang akan dipotong rambutnya dalam ritual pemotongan rambut gimbal yang merupakan puncak acara Dieng Kultur Festival 4 Agustus besok anak-anak berambut gembal ini menjadi anak-anak istimewa di Dieng dan Bancar Negara karena memiliki perilaku dan tingkah yang cukup unik dari Bancar Negara Inung Trian Satelit TV mewartakan